Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia menerima kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Senin 18 Maret 2024. Dalam kunjungannya, Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan korupsi di empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Burhanuddin menjelaskan, kerugian akibat dugaan korupsi ini senilai 2,5 triliun rupiah. Selain itu, ia juga merinci empat perusahaan yang diduga melakukan fraud. Usai pernyataan, Jaksa Agung langsung menyerahkan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Penyerahan secara simbolis disaksikan oleh awak media. Zero Tolerans terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang No. 2.2000.